assalamualaikum hai semuanya rempayek kacang tanah dibentuk seperti ini jadi semakin cantik dan menarik ya rasanya enak banget kurih, renyah, empuk tidak berminyak cocok banget untuk ide jualan nah yang penasaran dengan resepnya yuk kita buat sama-sama bismillah, pertama-tama kita akan cincang dulu 150 gram kacang tanah saya gunakan chopper ya tapi kalau teman-teman tidak ada chopper bisa dicincang secara manual pakai pisau nah kacangnya kita chopper sebentar aja supaya tidak remuk seperti ini cukup, kemudian bisa kita hilangkan kulit arinya dan kita sisihkan dulu lalu akan kita haluskan menggunakan blender 2 cm kunyit, setengah jempol kencur 4 butir kemiri 4 siung bawang putih dan 1 butir telur ayam dan semua bumbunya ini akan kita blender halus jika sudah halus bisa kita sisihkan dulu oke lanjut kita siapkan baskom masukkan 100 gram tepung ketan 100 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca 1 sendok teh ketumbar bubuk 1,5 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh gula pasir dan 3,4 sendok teh garam ini kita aduk rata dan bisa kita masukkan bumbu yang sudah kita blender halus tadi masukkan juga 250 ml air putih kita masukkan pelan-pelan ya sambil diaduk-aduk seperti ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata jika sudah tercampur rata dan tidak ada bahan tepung yang bergerindil yang terakhir bisa kita masukkan santan instan aku pakai 65 ml aduk kembali sampai tercampur rata nah di tahap ini teman-teman bisa icip-icip dulu ya kurang apa gitu sesuai dengan selera lanjut kita panaskan minyak dan kita panaskan juga cetakannya ya teman-teman kita panaskan di api sedang nah bisa kita ambil sedikit adonannya di mangkuk kecil kemudian bisa kita taburi dengan kacang yang sudah kita cincang minyaknya sudah panas dan ini cetakannya juga sudah panas bisa kita angkat dan kita lap dengan tisu seperti ini kemudian bisa kita celupkan cetakan ke dalam adonan nyelupnya jangan sampai ke dalam ya teman-teman nah seperti ini aja cukup jika sampai dalam nanti adonannya tidak bisa dikeluarkan dari cetakan nah tunggu sebentar kemudian bisa kita goyang-goyangkan seperti di video lalu cetakannya akan kita panaskan dulu ya sekitar 30 detik jika sudah 30 detik bisa kita tiriskan cetakannya di atas tisu seperti ini dan langsung kita celupkan ke adonan nah lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai ya teman-teman disini aku gunakan api sedang aja kita goreng payaknya sampai matang jangan lupa dibulak-balik ya supaya matangnya sempurna nah seperti ini cukup warnanya sudah kuning kecoklatan minyaknya juga sudah tenang tandanya payak keceng kita sudah matang selanjutnya bisa kita angkat jika ada sisa remahan seperti ini lebih baik kita ambil dulu baru bisa kita goreng untuk adonan selanjutnya payak kacang kembang goyang yang aku bikin ini rasanya benar-benar enak gurih, renyah, empuk, tidak berminyak ya teman-teman wajib cobain resep ini ya selamat mencoba, semoga suka oke sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati